Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Eh, tunggu Saya sengaja menginap disini demi opak kamu Sekarang kamu menyuruh saya untuk sarapan sendirian Saya kan udah bilang tadi, pagi ini saya ada rapat penting Hah, alasan Kalau emang ada rapat penting, kenapa kamu gak bilang sebelumnya? Ami, tadi malam kamu sudah tidur Pagi-pagi kamu bangun, kamu sudah kehilangan selera Dan sekarang Maaf, saya tidak ada waktu untuk berdebat sekarang Mama kan sudah bilang Jangan terlalu menekan Sekarang buktinya Dia sudah berani memperlihatkan sikap yang tidak kamu harapkan Dia sudah memperlihatkan sikap yang tidak menyenangkan Begitu mendadak dia membatalkan keberangkatan ini, ma Pada tadi malam opak sudah bilang sama saya Bahwa keberangkatan ini tidak perlu ditunda Loh Waktu itu kamu bilang sendiri ke mama Kalau opanya itu pura-pura sakit Sehingga kamu gagal berangkat ke luar negeri Sekarang ini kok ceritanya jadi lain Opanya itu tidak keberatan Kalau seandainya waktu itu kamu berangkat ke luar negeri Jadi Mana sih yang benar? Saya sendiri gak tahu, ma Saya pusing, pusing Mungkin raja tidak bermaksud membuat jarak Ya tapi kenapa sampai hari ini kok dia gak masuk kerja? Mungkin juga dia merasa gamang Terhadap kenyataan yang harus dia terima Barangkali dia menurunkan waktu Untuk membiasakan perasaannya terhadap kenyataan Terus terang Saya bingung kalau saya harus menduga-duga banyak kemungkinan Assalamualaikum Waalaikumsalam Wah Oh opa Udah bisa main kartu berarti opa ini udah sembuh total Kamu gembira bukan demi kesehatan opa kan Tapi dengan sehatnya opa Berarti Kamu bisa melanjutkan Perjalanan Bulan madumu yang tertunda Enggak opa Bagi saya yang utama adalah kesehatan opa Opa cuma bercanda Yang pasti kamu bisa merencanakan bulan madumu Arya Opa sudah bilang sama Ami mengenai rencana bulan madu ini Opa tidak ketemu hari ini Tapi dia sudah pulang tadi pagi Dia gak pamit sama opa ya? Opa bangunnya kesiangan Tapi dia bilang sama Asi Kesehatannya mulai terganggu katanya Arya Jadilah suami yang baik Pulang sekarang Istrimu pasti sudah menunggu Kalau begitu saya pulang dulu opa Terima kasih ma Ya Ami masih bangun gak ma? Masih Kami baru saja ngobrol Gimana kabar opa kamu? Justru itu opa sudah jauh lebih sehat Makanya saya mau mengabarkan berita gembira ini sama Ami Ayo silahkan Dia baru saja masuk ke kamarnya Oke makasih ma Hai Hai Saya baru saja nanti dari rumah opa Kondisi opa sudah jauh lebih baik Saya rasa satu minggu lagi kita bisa berangkat berbulan madu Kalau semuanya tergantung pada kesehatan opa kamu Jangan berisai angin surga Gak ada jaminan kalau opa kamu akan benar-benar sembuh dalam waktu satu minggu Ami Waktu itu opa memang mendadak sakit Kamu Kamu jangan berharap opa untuk sakit lagi dong Kalau kamu tidak bisa membuang rasa jengkel kamu Kamu akan terus berprasangka Ami Saya gak berprasangka Tapi kondisi opa kamu yang membuat saya mempunyai dugaan seperti itu Soalnya opa kamu juga bilang Kalau dia dua tahun belakang ini sakit-sakitan terus Opa memang sakit-sakitan karena opa memikirkan masa depan saya Sudah lama opa ingin melihat saya segera menikah Supaya saya lebih mengenal tanggung jawab Ami Karena saya satu-satunya pewaris apa yang telah opa bangun dan opa capai selama ini Lalu Apa tanggung jawab kamu terhadap saya sebagai istri kamu? Apa pengetahuan kamu terhadap perasaan istri? Saya selalu mengerti keadaan kamu Ami Jadi saya mohon kamu juga belajar untuk mengerti keadaan Saya juga akan melakukan hal yang sama Kalau mama kamu tiba-tiba sakit Sebagai rasa tanggung jawab saya terhadap mama yang telah membesarkan kamu Jangan kankan mama dalam masalah ini Sebagai seorang istri Saya hanya mengingin kamu Untung supaya bisa mencoba Melihat sesuatu dari segi sudut pandang saya Apa pernah kamu berpikir Apa yang diharapkan seorang wanita Yang sudah menyerahkan hidup dan masa depannya Kepada seorang laki-laki yang dia cintainya Maafkan saya Ami Saya tidak sadar Sikap saya membuat kamu jadi terluka seperti ini Saya juga merasa sedih Karena telah memaksa kamu untuk mengalah demi kepentingan opa Tanpa memikirkan kepentingan kamu juga Ami Kamu akan pingsan Kalau kamu tahu persis yang saya inginkan sebetulnya Saya harap kamu percaya Saya berjanji akan melakukan apa saja Untuk membuat kamu bahagia Kamu kira Saya mau sama kamu Saya tidak percaya kamu akan melakukan apa saja Untuk menyenangkan saya Mama bilang Kamu tidak perlu menyerah dupa dan tidak perlu bingung Justru kamu harus bersikap tenang Mana ada pengangguran yang bisa tenang Menghadapi masa depan tidak jelas Dari semua cerita kamu Mama dan saya mempunyai kesimpulan bahwa Hati-hati itu rapuh Dia selalu berusaha menyayangi semua orang Termasuk kamu Tapi hatinya selalu mengharapkan balasan yang sama Mama tadi memberikan kamu mesti penjawab telepon Untuk apa? Suatu saat dia pasti akan menghubungkan kamu secara langsung atau secara tidak langsung Mesin ini akan membuat dia penasaran dan dia akan mencari-cari kamu Jadi sampai sekarang sudah tidak kasih kabar? Belum Padahal dalam masa transisi kebijakan pemerintah seperti sekarang Seharusnya kan kita membuat banyak perubahan Eh mendadak pahan api yang sakit Sementara saya belum terlalu mengerti seluruh perusahaan Mama bisa memaklumi masalah yang kamu hadapi Tapi Mama juga yakin akan kemampuan kamu Selama beberapa minggu ini wajar kalau kamu masih bingung menghadapi pekerjaan Ya anggap saja semua ini sebagai proses belajar dalam mengaplikasikan ilmu yang kamu terima di kampus dengan praktek di lapangan Memang semua ini memerlukan waktu Seperti pepatah bilang Roma tidak dibangun dalam waktu satu malam Ma Dewi gak bisa konsentrasi ma Dewi gak bisa menghapus raja dari pikiran Dewi Dewi sangat menghargai kasih sayang yang sudah Dewi terima dari mama sama papa Tapi ini kan bukan hak Dewi sendiri ma Jangan buka lagi pembicaraan tentang ini Lebih baik kita bicarakan tentang kemajuan perusahaan Karena itu adalah tanggung jawab kamu yang diamanatkan oleh almarhum papa Lupakan raja Ma Suatu saat nanti Mungkin Dewi kan akan menikah Pernikahan bukan sebuah kemungkinan Pernikahan adalah suatu keharusan dari mama kepada kamu Lalu apa suami Dewi nanti berhak ikut menikmati warisan papa Padahal dia orang yang baru muncul di kehidupan kita Menurut pandangan mama Setelah menikah sebaiknya tidak ada perbedaan Antara harta suami dan harta istri Ini gak adil dong ma Orang yang baru muncul di kehidupan kita Mendadak dia berhak menikmati warisan papa Sementara raja yang darah daging mama dan papa Kita biarkan dia kehilangan haknya Raja sudah keluar dari kehidupan kita kalau itu yang kamu maksud Secara fisik ya memang raja berada di luar kehidupan kita Tapi secara batin dia tetap bagian dari kita ma Masa lalu itu bukan ruangan hampa Mama tidak mau berdebat lagi Apa yang tertulis dalam surat wasiat papa sudah jelas Raja hanya karyawan dan dia tidak punya hak lain di perusahaan Aku harus menjembatani jarak antara mama dan raja Jurang ini terjadi karena harta Sekarang aku berhak penuh atas warisan papa Dengan hak penuh itu Aku berarti juga berhak membagikannya kepada raja Jangan diangkat Maaf kami sedang tidak berada di tempat Silahkan tinggalkan pesan setelah bunyi bel ini Kami akan segera menelpon kembali Pasti dari anak put itu Mungkin Bukannya mungkin Saya berani taruhan itu pasti dia Kalau orang lain kan pasti bicara Atau Kalau memang dia gak suka sama mesin itu Dia pasti sudah tutup platform itu sebelum kalimat kamu selesai Pancingan ini sudah mulai mengena Dia pasti mulai penasaran Saya yakin Dia pasti akan telepon lagi Iya sih Bapak masih belum tidur ya Gak lama Den Arya pergi tadi Noro Surya langsung masuk kamar tidur Katanya pengen banyak istirahat Supaya cepat sehat Tuh saya bilang apa Apa sih? Saya hanya ingin ketenangan Setelah beberapa hari saya gak bisa konsentrasi di kantor Bahkan kamu menjaga jarak dengan saya Ya Saya sudah coba telepon beberapa kali bu Tapi selalu dijawab dengan mesin penjawab Ya Terima kasih ya Ini pasti cuma siasat raja untuk menghindar Aku yakin dia ada di rumah Selamat pagi Sandra Selamat pagi Raja ada? Ada Boleh saya masuk? Selamat pagi 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 Zari Kelihatannya Bapak belum sehat ya Hehehe Sudah lumayan Bu Dewi sudah datang Sudah pak Tapi sudah pergi lagi Kemana? Bu Dewi sih gak bilang apa-apa tuh pak Pak Raja belum masuk kantor? Belum juga tuh pak Setiap kali saya telepon Selalu dijawab dengan mesin penjawab Mungkin sekarang Bu Dewi sedang ke tempatnya pak Raja Saya kasih waktu kamu 5 menit untuk bicara Terima kasih atas waktunya Silahkan bicara Waktu kamu tinggal pas 5 menit lagi Saya kepengen kamu tahu Saya gak pernah menginginkan warisan ini Maupun pekerjaan ini Gak perlu basa basi Karena kamu udah mendapatkan semuanya Dan saya gak akan mengemis sama kamu Kalau itu tujuan kamu kesini Kamu seharusnya gak perlu keras begini Saya akan mengajak kamu ke notaris Supaya saya bisa menyerahkan semuanya buat kamu Tapi dengan catatan Kamu harus kasih ke saya alamat orang yang sudah kasih tahu kamu tentang riwayat saya Saya akan atur semua tentang penyerahan hak warisan ini Supaya nanti kamu cuma tinggal tanah tangan Terima kasih Tidak Tidak Akhirnya sayang Akhirnya mimpi kita jadi kenyataan Kita jadi orang kaya Kita jadi orang kaya Tidak Saya buka stok mama dulu ya Ya Kita jadi orang kaya Kita jadi orang kaya Kita jadi orang kaya Ya Saya juga merasa demikian Saya sudah berpikir lama soal hal ini om Sejak Raja pergi meninggalkan rumah Dan sejak saya Belum tahu siapa saya sebetulnya Apa mama kamu sudah diberitahu Saya akan mencari waktu yang tepat Tapi saya juga minta om untuk menyelesaikan semua masalah penyerahan ini Termasuk rapat dengan Dewan Komisaris Salah satu pihak Harus memutuskan mata rantai dari kemelut ini om Dan faktanya sudah jelas Saya penyebab utamanya Putusnya tali siraturahmi seorang anak dengan orang tuanya Secara gak langsung Saya juga jadi penyebab kematian papa Sekarang saya ingin tahu pendapat om Kalau om berada di posisi saya Apa om sanggup memikul rasa bersalah dan rasa berdosa ini om Seperti yang saya lalui sekarang Tolong koreksi saya om Kalau menurut hati Nurani om Sikap dan tindakan saya ini salah Kamu menempatkan saya pada posisi yang sangat sulit Kamu ibarat memberi saya buah simalakama Kalau saya makan Bapak saya mati Dan Kalau tidak saya makan Ibu saya yang pergi Kalau saja ada orang lain yang bisa memahami dan membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini Saya tidak akan mengganggu om Tolong bantu saya melepaskan beban ini om Ma Ma Begitu semua urusan diselesai Begitu raja secara resmi mengambil alih semuanya Kita harus bikin pesta Bagus Bagus Mau setuju Saya semakin tidak mengerti sikap kalian Kalian seperti menari-nari di atas keburan orang lain Papa berbicara tanpa melihat kenyataan Kita tidak ada yang memaksa Dewi Dia melakukan semua itu dengan kesadarannya Demikian akta ini dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini Dengan dihadiri oleh Tuan Andi dan Tuan Rahmat Yang keduanya pegawai notaris yang bertempat tinggal di Jakarta dan telah saya notaris kenal sebagai saksi Selamat datang Selamat datang Sekarang semuanya sudah saya serahkan buat kamu Secara sah Saya hanya perlu satu hari untuk membereskan barang-barang saya di kantor Terima kasih pak Permisi, saya juga harus kembali ke kantor Terima kasih Terima kasih kembali Terima kasih Apa yang harus saya katakan Kalau memang kamu tanya sama saya Saya akan bicara sama mama dengan jelas Sampai mama tidak ada pertanyaan lagi Dulu sewaktu almarhum bapak kamu bercerita tentang kamu Saya mula-mula cuma mengira Bapak Baskoro seperti kebanyakan orang tua lain Yang memuji anaknya secara berlebihan Tapi hari ini saya sadar Ternyata bapak Baskoro belum bercerita semuanya tentang kamu Terima kasih atas sanjungannya om Terima kasih atas sanjungannya om Kalau ada loangan pekerjaan di kantor relasi om Tolong rekomendasikan saya Dan Om bisa menjadikan sanjungan tadi menjadi Salah satu dari kredit poin saya Om tolong bantu raja Seperti om membantu papa dan membantu saya Saya janji Saya tidak akan mengecewakan kamu Terima kasih om Terima kasih Dewi Sekarang tinggal satu masalah yang harus saya selesaikan Menjelaskan ini semua kepada mama Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan